Intro Halo apa kabar saudara saatnya anda menyaksikan Liputan 6 daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi traktual, tajam dan juga terpercaya Hari ini saudara bersama saya Imam Fawait Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk anda dan berikut 3 berita utama kami di antaranya Tak mau bertanggung jawab dengan kehamilan kekasihnya seorang pria di Sidoarjo tega membunuh ibu dan bayinya dalam idekos Maling motor di Mojokerto terkam kamera CCTV Melihat uniknya kota lama di Surabaya yang disulap menjadi destinasi wisata baru Kita menuju ke informasi pertama Saudara tak mau bertanggung jawab atas kehamilan kekasihnya seorang pria di Tanggulangin Sidoarjo tega membunuh ibu dan bayinya di dalam idekos tersangka ditangkap polisi saat hendak kabur ke daerah Gersi NM pria berusia 36 tahun warga kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo diringkus jajaran Satra Skrim Polresta Sidoarjo di Dira Rejo Gersik saat hendak melarikan diri pelaku pembunuh kekasihnya dan bayi dari hasil hubungan di luar nikah karena tidak mau bertanggung jawab menurut pengakuan tersangka tersangka berpura-pura membantu proses kelahiran kekasihnya tanpa bantuan tenaga medis lalu menghabisi nyawa kekasih dan juga bayi dengan cara membekap tersangka dijerat dengan pasal berlapis yakni tentang perlindungan anak dan pasal tentang menghilangkan nyawa orang lain hukuman 15 tahun penjara pada saat korban ini sudah akan melahirkan yang bersambutan atau pelaku ini minta untuk dibugurkan ya kemudian terjadi cekok atau berkelahian dengan korban kemudian pada saat berbantu persalinan di rumah pelaku ini membekap mulut daripada korban kemudian selalu juga membekap mulut dari bayinya sehingga dengan cara sadis kemudian membunuh dua orang baik yang bingungnya maupun yang bayinya selasa 25 Juni 2024 warga Tanggulangin Sidoarjo digegerkan dengan penemuan jasad wanita dan bayi yang baru dilahirkan di dalam indekos di desa Jumpu Terejo Kecamatan Sukodono Sidoarjo Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo Saudara tewasnya seorang tukang tambal ban di Lamongan bulan Februari 2024 lalu diungkap polisi dari hasil penyidikan korban tewas diracun oleh teman wanitanya yang sakit hati karena sering ditagih utang Tersangka Dorfadillah usia 27 tahun ini hanya bisa tertunduk lesu saat diperiksa polisi warga kejamatan dekat kulon Lamongan ini terbukti membunuh Abdul Aziz usia 23 tahun warga Sumobito Jombang teman prianya dengan mencampur racun tikus di makanan seblak yang dikonsumsi korban kepada petugas pelaku mengaku sakit hati karena korban sering menagih utang senilai 16 juta rupiah ada pun kronologi singkat disini yang bisa kami sampaikan kejadian ini terunggulah sebenarnya korban dengan pelaku ini merupakan teman dekat dan pada suatu waktu korban meminta kepada pelaku untuk dikenalkan teman perempuannya kemudian pelaku membiakan namun dengan catatan korban harus memberikan sejumlah uang dan disini sudah disepakati dan sudah dikirimkan juga oleh si korban sejumlah 16 juta 700 ribu kepada pelaku namun selama berapa lama pelaku tidak kunjung mengenalkan teman perempuannya kepada korban alhasil korban merasa kesal dan meminta uangnya kembali dikembalikan oleh pelaku namun pelaku tidak menyanggupi dan dari sanalah timbul niat untuk membunuh korban dengan cara mencampur ratu jikus di makanan yang telah diberikan oleh korban pelaku yang berparas tomboy ini mengaku uang korban sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari kasus pembunuhan Abdul Aziz ini terjadi pada 7 Februari 2024 pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang tambal ban ini tewas di tempat kerjanya diduga keracunan namun setelah hasil otopsi keluar diketahui korban tewas diracun karena dalam tubuh korban terdapat racun tikus dari hasil penyelidikan polisi kemudian menangkap Nur Fadila Sapari Ranowijaya melaporkan dari Lamongan saudara seorang pekerja bangunan tewas usai terjatuh dari atap balai desa di Kabupaten Pasuruan proses evakuasi jasad korban berlangsung dramatis karena posisinya yang berada di ketinggian belasan letar seorang pekerja bangunan sujat mikor berusia 38 tahun tewas seketika usai terjatuh dari atap balai desa lajuk di kecamatan Kebun Candi Kabupaten Pasuruan Sabtu Siang usai terjatuh dari atap balai desa lajuk di kecamatan Kebun Candi Kabupaten Pasuruan Sabtu Siang proses evakuasi jasad korban berlangsung dramatis karena posisi korban berada di atap setinggi hampir 15 meter Evakuasi juga terkendala kondisi genteng atap yang licin dan rentan ambruk namun evakuasi jasad sujat mikor akhirnya berhasil dilakukan Dari keterangan para saksi saat itu korban merenovasi genteng di bagian puncak atap balai desa bersama seorang rekannya Diduga karena kondisi genteng yang licin korban terpleset dan terjatuh dari puncak atap Jadi kegagiannya kita bergakutan laporan dari masyarakat kalau di perut desa lajur ada orang yang meninggal dunia yang diatibatkan oleh terpleset saat yang pesan hutan sebagai kuli bangunan yang menyebabkan meninggal dunia namun kita belum tahu yang pesan hutan sudah kita upaya evakuasi untuk rumah sakit apa penyebab yang sebenarnya bisa dimengingkan juga karena punya ruang nyakit atau di mana kita lihat hasil kesenggap setelah dievakuasi jasad korban dibawa ke rumah sakit umum daerah dokter Sudarsono kota Pasuruan dan di Adigafur melaporkan dari Pasuruan sodara maling motor di Mojokerto terekam kamera CCTV informasi selengkapnya sodara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi di Mojokerto di Mojokerto Terima kasih.